Kita beralih ke Cirebon memirsa pimpinan cabang Muhammadiyah Lemah Abang. Cirebon mengadakan kegiatan peletakan batu pertama klinik PKU Muhammadiyah Lemah Abang. Pengembangan klinik menjadi wujud kepedulian Muhammadiyah Lemah Abang kepada kesehatan bagi tiap warga di Lemah Abang. Pimpinan cabang Muhammadiyah Lemah Abang Cirebon menggelar kegiatan peletakan batu pertama klinik PKU Muhammadiyah Lemah Abang. Pada pelaksanaannya, prosesi peletakan batu pertama tidak hanya dihadiri oleh pengurus cabang Muhammadiyah namun juga turut mengundang pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ketua PCM Lemah Abang Isa Ansori menuturkan harapannya seiring dengan berkembangnya klinik juga dapat meningkatkan pula kinerja dan pelayanan dari klinik tersebut sehingga masyarakat semakin percaya dan nyaman jika berobat ke sana. Alhamdulillah pada hari ini ada kegiatan prosesi peletakan batu pertama pembangunan klinik pengembangan ya pengembangan klinik pertama Muhammadiyah Sabang Lemah Abang. Harapan yang pertama terkait dengan pelaksanaan pembangunan bisa selesai sesuai program yang kita rencanakan limit waktunya. Kemudian yang kedua harapannya akan dapat lebih mendapat sambutan masyarakat yang selama ini telah bermitra menggunakan layanan kesehatan dari klinik pertama PKU Muhammadiyah. Sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama sebuah poliklinik klinik pertama di Cirebon, tepatnya di PCM Lemah Abang. PCM yang memiliki keunggulan dari berbagai amal usaha. Yang biasanya yang dilaporkan itu keunggulan-keunggulan di pendidikan, hari ini dilaporkan amal usaha kesehatan, klinik lemah abang. Dalam rangka membangun amal usaha Muhammadiyah, baik dari sektor pendidikan maupun sektor kesehatan, terus harus bermanfaat untuk umat banyak. Dan tidak boleh menjadikan umat banyak mendapatkan kesulitan dalam pelayanan kesehatan ini. Bahkan sebaliknya, amal usaha Muhammadiyah harus memberikan pelayanan yang terbaik, yang ekselen, yang menjadi kerinduan dari masyarakat sekitar amal usaha Muhammadiyah. Muhammad Iqbal, Reksa Sandi memberitakan dari Cirebon, Jawa Barat.